Pak Tarsun, ini banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan kami bagaimana tentang penggunaan dana tunai BPNT yang sudah diberikan secara tunai. Apakah memang ada keharusan untuk berbelanja di warung tertentu, Pak? Atau mereka bebas, Pak, untuk berbelanja di warung tertentu, Pak Tarsun? Ya, begini ya. Saya jelaskan sesuai dengan dasar aturannya, yaitu petunjuk teknis percepatan penyaluran tanggungan program Sembako periode Januari, Teruari, dan Maret nomor 29, 2002. Ini keputusan dari Dirijen Penanganan Pakir Miskin Kementerian Sosial. Bahwa pemanfaatan bantuan program Sembako itu dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli bahan tangan yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan maksudnya adalah prinsip-prinsip isi seimbang, antara lain karbohidrat, protein nabati hewani, kemudian vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua, pembelian bahan tangan tersebut dilakukan oleh KPM dengan pembayaran secara tunai. Artinya, tidak disebutkan, tidak ditunjuk warung mana yang harus dia beli. Tetapi, implikasi dari pernyataan ini adalah bebas membeli di mana saja sesuai dengan kesentuan pembelian bahan tangan tersebut atau sembako tersebut. Kemudian yang ketiga, KPM membeli bahan tangan sesuai kebutuhan, baik kebutuhan kuantitas maupun kebutuhan sesuai dengan keseimbangan isi tersebut. Jadi, intinya KPM ini menerima uang Rp600 pada bulan Januari, Februari dan Maret yang dibayar bulan Februari ini adalah bebas dibelikan bahan tangan atau sembako yang dikenal sembako di mana saja. Tidak ada paksaan harus ke ini ke itu. Dan tidak ada warung yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan bahan tangan dimaksud. Setelah uang diterima itu, Rp600 yang dari PT POS itu menjadi hak dan tanggung jawab dari KPM. Jadi, KPM jangan mau dipaksa atau diintimidasi oleh siapapun untuk pembelian bahan tangan tersebut atau sembako tersebut. Ya, KPM sekarang. Kalau memang dipaksa-paksa dan sebagainya diintimidasi begini-begitu kan, ini sudah bukan ranah dinas sosial. Sudah antara mereka masyarakat dengan masyarakat. Berarti sudah di ranah penegak hukum. Kalau memang diintimidasi, dipaksa dan sebagainya ada unsur pidananya, ya silahkan melapor begitu. Kita ini sudah ada jukis-jukisnya. Kriteria penerima adalah yang masuk dalam DTKS, data terpadu kejahatan sosial. Artinya, data kemiskinan. Kami setelah memvalidasi DTKS-DTKS itu, kami hanya terima by nimba etres tembusannya ke kami siapa penerima itu. Yang menentukan adalah pusat. Kriterianya adalah masuk DTKS, data terpadu kejahatan sosial. Yang tidak menerima, cek dulu ke operator SIG-NG di desa, apa penyebabnya. Kalau memang sudah tidak ada dalam data bayar, itu ketika masih layak, dianggap masih layak penerima, didasarkan kembali. Jadi operator di desa itu yang mendasarkan kembali. Kalau kesulitan, bisa lapor kepada dinas sosial. Seratus tiga koma tiga, keribatnya.